Halo Rangers, jumpa lagi dengan Rewire kali ini Datang juga akhirnya hari dimana konten kesayangan kalian Terima kasih banyak, konten ini banyak banget pendukungnya Terbukti, kalian banyak banget yang komen ID kalian sama level kalian Maaf banget, kalau menunggu giliran lah ya Tim-tim kalian bakal aku review dan mungkin juga bakal kelewatan Jadi komen lagi di video yang terbaru, komen lagi di video yang terbaru Biar aku gak ketumpuk komennya, biar gak ketumpuk di bawah Jadi mohon bersabar harap antri ya, buat timnya di review Oke, aku mau ngajakin kalian nge-review tim dari ini nih M. Jovovic Gak tau ini kenapa namanya gitu, kayak orang Rusia gitu ya Padahal ID-nya ID nama cewek Aku berharap mengapresiasilah player cewek di Land Rangers Biar tetap semangat mainin Land Rangers Oh iya, terima kasih banyak buat temen-temen Rangers yang udah ngingetin aku Kalau reviewnya di team defense-nya, jangan di team satunya Oke ini dia, kok tim B-nya ditaruh di awal ya Oke langsung aja kita review di team A Tim defense-nya M. Jovovic Ada White Tiger Brown disini Terus ada Super Hero Moon Ada Knight Master Ship Terus ada Creator Connie Ada Pirate Captain Moon Ini Ranger-Ranger yang cukup lama ya Udah cukup sepuh Disini ada Secret Submarine Edward Terus ada ini Air Ambush Ranger Tapi dia masih normal Ranger Yang Si Moon Juga belum digabungin sama Gear-Gear Terus ada Pink Mariachi Moon Ini cukup berbahaya sih Skill Jammer Extend Skill Reactivation Reactivation Times for the Opsing Team Impact Increased Asmore Rangers with Disabilities Join the Battle Wow, keren sih Pink Mariachi Moon Dia di elemen api Skill pertamanya apa nih Si Mariachi Moon Musical Del Terror Attack dikalikan 3000% Area Dimage Mixed Enemy Skills Unuseable Change Water Elemental Enemies To Wood Terus di skill ketiganya Karena dia udah hyper Musical The Festival Attack Speed Plus 300% Critical Rate Plus 32% Hit Rate Plus 32% Juga Ini juga ada di vote Van Conny Van Van ya Van Conny Soker Chan Soker Chan Skill Use Rate Skill Hit Rate Sama Cancel Continuous Damage Terus ada di skill ketiganya Hot Hackles Blocks Enemies Continuous Regen Enemy Skill Enemy Skill Rain Sama Drop Enemy Attack Range Buy Ini aku udah punya Tapi masih gak aku hyperin Jadi masih bentuk ultra ya Jadi gitu Lumayan sih Attack Speednya fast Move Speednya juga Fast juga Nah ini Ranger Ultra Bintang 7 Lumayan Aku juga dulu punya Terus bibitnya Ini keren banget sih dulu Ini Si Red Hood Conny Ini cukup sakit dulu Masa lampau banget Oke Langsung aja kita review si M. Jovovik Pokemon Pocket Monster Kalau gak salah namanya ya Kita back dulu Oke Kita review M. Jovovik Dan Kabar baiknya Kabar buruk sebenernya ya Mainin friend battle ini Perlu pakai special feather Dan Aku berkorban buat Bikin konten ini Mengorbankan beberapa Special feather ku Buat mainin Friend battle Bersama temen-temen Yang timnya aku review Oke Kita langsung aja M. Jovovik Oh Aku pakai tim yang ada Ini With Shelly nya Maaf Ya udah kespam tuh Si With Shelly Kebiasaan Keluarin duluan Sorry Wah Maaf M. Jovovik Harusnya aku pakai Tim yang gak ada With Shelly nya Tower nya masih Di tower super master Itu ya Dia belum Mingkatin tower nya Kenapa Kenapa gak di upgrade Terus kayaknya dia juga Jarang banget mainin PvP Terbukti dia masih Di liga bronze Trophy nya masih 49 Kenapa Bakah kau sudah Vakum kah Tapi ranger nya Ada ranger-ranger baru Ada Itu tadi Air Ambush Moon Itu ranger bulan kemarin Jadi Ya kayaknya jarang banget Mainin PvP aja gitu ya Kita Lari lagi ke Friend Battle Sekarang Aku bakal Nge-review ini nih Si Batara Level 84 Ultra Master Cukup tinggi levelnya Kayak gimana Timnya ini dia Wow Udah ada ranger-ranger Yang hyper master Dan ultra master Wah Parah sih ini Ada Natsumi juga Katanya orang-orang Natsumi ini Cukup menjengkelkan Kenapa Skill pertamanya Agi system Reflect 50% Of incoming skill Dimage as physical damage Reflect 50% juga Of incoming skill damage Terus ada Agi system Most enemies To the back Wow Attack dikalikan 3000% Ada damage Cancel enemies Invisibility skill Sama stone enemies Cukup bahaya sih Kayanya ya Attack speed nya Very fast Move speed nya fast Ini bahaya nih Ada mineral mood nya Si evil Krok Game boss Evil ya Evil krok Ada ranger-ranger yang Ada mineral mood nya Ini agak sensi Ini aku nih Ini juga nih Fortunate Sun Sirmun Wah Farah sih ini Farah Oh ini team 1 ya Sorry sorry Defense Wow Lumayan Disini ada yang Udah hyper Slugish brown Terus ada Transform Can ini Kayanya Namanya Can The eagle Nah kan Can Terus ada Cushin ada Himee Kalau ada Himee-himee nya Ini jadi Ambigu ya Kenapa Oke langsung Kita review Batera Bayu Hanya cukup Berat nih Kita coba aja Batera Bayu Maaf Aku harus pake It's Ali Karena Timu cukup Berbahaya Gak pake Baden Tuan guardian ya Kita Fairplay Fairplay gak pake Wits Ali dong Harusnya Loo Wits Ali tuh Kunci Penting Kemenangan Tim Karena disini Ada 2 Ranger Mineral Moots Ini bahaya sih Harus dilawan Pake Wits Ali Wah Sudah ke force Saja nih Aku pagi-pagi Progressnya Si Wits Ali Kayaknya Belum Berkembang Dengan pesat Ayo Turetnya Ngancurin Jadi Rastat Rastat pvp Biasa Awal minggu Oke Kita Back lagi Ke Friend Battle Gak ada Gear yang spesial Dari Bang Batara Tadi Gear spesialnya Ada yang Bintang 71 Leonatsus Aku juga Punya Sekarang kita Review ini Si Awang Dirgantara Wah Bang Awang ini Emang namanya Dirgantara Atau tinggalnya Dirgantara Ada 2 Ranger yang Udah penampakan Hypermaster Kita Lihat Team Defense Ada Wow Ini Power Ryu The Owl Orful Ryu The Owl Sama Kayak Punyaku Waduh Ini Si Evil Croc Game Boss Udah Max Juga Hypermaster Gearnya Cukup Standard Terus Waduh Ini Juga Marching Ben Moon Kenapa Nggak Di Di Hyper Biar Mineral Mus Nya Bisa Aktif Keren Keren Kalo Udah Hyper Waduh Ada Da Vinci Da Vinci Sully Da Vinci Sully Maksudnya Da Vinci Sully Juga Mineral Embargo Emponen Does Not Get Mineral If They Knock Out Your Rangers Ini Bahaya Ada Ultraman Taruh Juga Ultraman Aku Pengen Pengenin Kenapa Disini Ada Stun Soalnya Create Assault Juga Si Ultraman Taruh Gimana Si Bomb Bastis Ultraman Taruh Yuk Kita Lihat Langsung Performanya Bang Awang Dirgantara Kita Tentang Dia Langsung Yuk Aku Paket Tim Yang Ada Wits Shally Pasti Soalnya Ini Timnya Cukup Berbahaya Tidak 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 Cukup Berbahaya Emang Levelnya Juga Udah Jauh Di Atas Aku Ultramaster Level 87 Aku Masih Ultramaster Level 61 Dan Aku Belum Bahas Ya Kalau Ada Level Baru Yaitu Level Legend Nantilah Kita Senggol Dikit Ya Sementara Ini Masih Cukup Lumayan Bang Siapa Namanya Bang Awang Udah Paket Thunderstorm Aku Tunggu Ranger Sampai Kedepan Dulu Baru Aku Paket Thunderstorm Juga Terus Spam Ranger Yang Larinya Kenceng Aku Keluarin Wah Dia Paket Shield Pas Aku Keluarin Hellfire Karena Blizzard Mereka Udah Dipakai Aku Paket Shield Sekarang Sebenernya Si Shield Dipakai Buat Counternya Si Blizzard Oke Dan BMP Bang Awang Aman Oh iya Buat Spoiler Kalian Aja Satu Minggu Yang Lalu Ada Pengumuman Wow Ada Dapet Ini Lagi BVP Mode Dapet Spesial Feather Lagi Ada Pemberitahuan Kalau Ada Level Baru Yaitu Nih Legend Level Wah Parah Banget Padahal Dulu Juga Gitu Sebelum Ada Ultramaster Level Waktu Aku Masih Super Master Masih Terseok Buat Merayap Ke Level 99 Gagal Soalnya Ada Ultramaster Level Jadi Menjar Lagi Ultramaster Level Dan Sekarang Ultramaster Level Belum 99 Udah Muncul Level Baru Yaitu Level Legend Ini Parah Tapi Lihat Perkembangan Dari Top Player Naik Level Cukup Susah Masih Level 2 Legend Level 1 Ada Yang Level 4 Ada Yang Level 6 Naikin Level Di Ultramaster Lama Apalagi Di Legend Level Oke Segitu Senggolan Buat Legend Level Oke Segitu Senggolan Review Dibawah ID Terima kasih Buat Bang Awang Bang Batara Sama Mjovo Fik Tadi Aku Tunggu ID Kalian Dibawah Dan Cantumin Level Kalian Dilan Rangers Karena Level Kalian Cukup Mempengaruhi Keputusanku Buat Nge-add Kalian Buat Ranger Eh Buat Review Tim Kalian Oke Semakin Tinggi Level Kalian Bakal Semakin Cepet Tim Kalian Bakal Aku Review Aku Tunggu Komen Kalian Dibawah Kita Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Dan Share This Video Dan Pastinya Jangan Lupa Subscribe Dan Aktifin Lonceng Buat Channel Ranger Keep Strong Rangers Dadah